Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siti Hatina Fitri dalam pelajaran prakarya Oke baiklah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini Ada baiknya kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Amin Oke Gimana kabarnya abang kakak? Insyaallah sihat selalu ya Tetap semangat ya belajar darinya Harus semangat dong Oke kita hari ini Akan membahas Atau lebih mendalami lagi Itu tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mana Ini pembahasan pada bab 2 Jadi Kita disini membahas Akan membahas secara singkat Karena pada video-video sebelumnya Kita telah membahas Berupa contoh Berupa jenis-jenis Oh lengkap lah Jadi disini kita hanya membahas Secara garis besar Atau ringkasannya saja Terangkuman Dikarenakan kita akan mengadakan ujian Kita akan memasuki ujian MIT Jadi mari kita bahas-bahas soalnya Yang mana itu akan menjadi tugas abang dan kakak Pada hari ini Oke Oke baiklah Langsung saja ya kita masuk Itu tentang teknologi informasi dan komunikasi Oke Informasi adalah suatu komponen-komponen data Yang saling terkait dan telah diproses secara komplek Oke Teknologi informasi adalah Penggunaan teknologi Apapun yang membantu manusia Dalam mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi Perangkat teknologi informasi dan komunikasi adalah Suatu media yang digunakan untuk mendapatkan Atau menyampaikan informasi Dan untuk melakukan komunikasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Sangat berpengaruh dalam semua bidang kehidupan manusia Secara global Khususnya di Indonesia Baik itu bidang ekonomi Sosial Pendidikan Pemerintah Dan kesehatan Oke Perkembangan teknologi dan informasi Telah mengubah kehidupan manusia Dan akan terus mengalami kemajuan di masa yang akan datang Penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap Terdapat dalam beberapa sektor Seperti Perusahaan Dunia bisnis Sektor perbankan Pendidikan dan kesehatan Oke Itu tadi pembahasannya Ya kenapa sedikit Karena kita hanya membahas ringkasan atau rukuman Atau secara garis besar Jadi kita hanya membahas secara garis besarnya saja Karena secara rincinya telah kita bahas pada video-video sebelumnya Jadi Oke untuk tugas kita hari ini Itu jawablah soal pilihan berganda pada buku paket halaman 37-38 Nomor 1-10 dikerjakan di buku mantapacaran pelakarnya Tugasnya ini sama kayak yang kemarin Jawablah ngerjakan soal pilihan saja Yang esainya tidak usah Jadi kita disini cuma ngerjakan yang pilihannya saja 1-10 Kalau di buku itu pada bab 2 halaman 37-38 Oke Baiklah itu tadi Pembahasan kita Dan ini juga tugas kita Baiklah Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini Marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah Hirabil Alamin Oke tetap semangat ya Karena kita akan mengadakan ujian mid semester Semangat Oke sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!